Indonesia ini siapa saja bisa melaporkan siapa saja dan KPK pasti akan memproses itu sesuai dengan semua prosedur, sesuai dengan ketentuan Sekarang saya pun masih yakin bahwa KPK bekerja profesional KPK adalah lembaga terhormat yang memiliki tugas menjaga integritas dan mereka saya yakin di dalam itu punya perasaan di nama baik institusi nama baik Indonesia Jadi terkait dengan kegiatan penyelidikan atas dugaan korupsi penyelenggaraan formula ini dari Jakarta saat ini tim masih terus melengkapi bahan informasi dan keterangan serta analisis selanjutan dari proses yang sedang kami lakukan Kami menyayangkan kemudian ada opini yang menarasikan dan menyeret persoalat ini ke ranah politik Kami tegaskan bahwa ini adalah murni penegakan hukum Anies diakini 100% bersih dari korupsi atau penyimpangan apapun tanpa cacat, celah sedikitpun Oleh karena itu setiap proses hukum terhadap Anies dianggap berniat buruk Siapapun atau lembaga manapun pelakunya adalah upaya menjaga Anies untuk menjadi presiden Cara pandang ini memutlakan kesucian Anies sebagai pejabat publik Implikasinya Anies tidak bisa disentuh oleh hukum Apakah ini ya? Seolah-olah Anies menjadi tak tersentuh Saya protes sebagai rakyat Sebagai rakyat Jakarta Saya protes Kalau orang-orang dari pemerintahan sudah bermain dua kaki seperti ini Apalagi ada isu TNI Polri Purnawirawan maupun yang aktif juga sudah membentuk tim inti begitu Saya merasa ini negara ini yang dipermainkan oleh kaum kardal Anies memang sakti, dakti Bayangkan dia bisa melakukan ini terhadap KPK Terus KPK-nya mana? Tidak bereaksi apa-apa Dia membatas segala macam yang ada di media Tapi Anies menunjukkan bahwa Dia termasuk sakti Di peksa 11 jam Datang seorang di bidungan bawah amap Apukan amap Keluar-keluar Dia seperti Melakukan show sendiri Tak ada alasan KPK tidak tetapkan Anies Baswedan tersangka Direktur Eksekutif Komit Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia Tom Pasaribu Meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi takut Jika harus menjadikan ex-Guburn Reku Jakarta Anies Rashid Baswedan Sebagai tersangka Ia pun membeberkan data bahwa ada masalah besar yang menyeret Anies Baswedan Khususnya dalam konteks proyek penyelenggaran event Formula E Berikut adalah data yang disiapkan Tom di dalam siaran persnya Dalam pemaparan Tom Pemprov Reku Jakarta disertakan sebagai menjamin Atau disebut sebagai parental guarantee Dimana dalam perjanjian tersebut akan melakukan kewajiban membayar komitmen fee Dan kewajiban lainnya apabila PT Jakpro Tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada VEO Komitmen fee tersebut berjangka waktu selama 5 tahun Untuk asuransi tersebut VEO Meminta agar oleh diperbarui setiap tahunnya Perjanjian yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Jakpro Yang menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta Sebagai penjamin atas pelaksanaan Formula E Jakarta Sesuai dengan dokumen yang diterima Badan Pemeriksa Keuangan Belum ditemukan adanya persetujuan oleh DPR DKI Jakarta Terkait perjanjian yang menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta Sebagai penjamin Pemprov DKI Jakarta belum membayar pajak penghasilan Dan PPN Jasa Luar Negeri Sesuai dengan UU nomor 7 tahun 1983 Tentang pajak penghasilan yang mana Pasal 26 menyatakan Atas penghasilan tersebut di bawah ini Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan Disediakan untuk dibayarkan Atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Badan Pemerintah Subjek pajak dalam negeri Penyelenggaran kegiatan Bentuk usaha tetap Atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya Wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia Dipotong pajak sebesar 20% Dari jumlah beruto oleh pihak yang wajib membayarkan Royalty, sewa dan penghasilan lain Sehubungan dengan penggunaan harta Namun dikarenakan Indonesia memiliki tax treaty Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara Mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan Pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak Atas pendapatan dan kekayaan pada tanggal Pada April yang efektif berlaku sampai Januari Dengan negara Inggris pada pasal 13 dan 16 Maka tarif PPH pasal 26 Menjadi 10% dari pembayaran beruto Selain PPH pasal 26 Pembayaran komitmen fee tersebut Dapat dikategorikan sebagai objek pajak PPN Karena sifat komitmen fee tersebut adalah jasa kena pajak Dengan penjelasan sebagai berikut Pajak pertambahan nilai memiliki sejumlah objek seperti PPN Pada impor atau ekspor barang kena pajak Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar dan dalam daerah Pabean atau PPN jaksa atas JKP Dari luar daerah Pabean atau PPN jasa luar negeri Dasar hukum 1 pasal 4 et 1 huruf dan huruf D dan E UU PPN 2. PMK 40 Seles PMK.03 Seles 2010 3. PP No. 1 Tahun 2012 4. SE 147 Seles PJ Seles 2010 Tom juga menyampaikan bahwa ada yang perlu menjadi pertimbangan KPK Yakni tentang anggarannya dihabiskan untuk mereviliatisasi Untuk merevitalisasi kawasan monumen nasional Yang mana proyek tersebut dianggarkan untuk mempersiapkan sirkuit balapan Formula E Yang mana pemprov DKI Jakarta merusak kawasan cagar budaya Walaupun Seknek melanggar melarang atas revitalisasi tersebut tetapi gubernur tetap memaksanya Setelah selesai revitalisasi perlombaan Formula E tetapi tidak jadi dilaksanakan di Monas sehingga revitalisasi menjadi pemborosan anggaran Dugaan ada kasus korupsi di Formula E Anis tersanduk Di periode kemimpinan Anis Baswedan Jakarta telah menjalankan ajang balap mobil listrik bertaraf internasional Yaitu Formula E Setelah berbagai lika-liku dalam proses persiapannya Menjadi hari berlangsungnya balapannya dimenangi Mitch Evans Di balik segala kemegahannya ternyata event yang diharapkan menjadi ajang promosi Indonesia Khususnya Jakarta itu menyisakan berbagai catatan masalah Anis Baswedan yang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta menjadi pihak yang paling bertanggung jawab Atas segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraannya termasuk dugaan korupsi di dalamnya KPK pada bulan September lalu memanggil Anis pada kasus dengan korupsi Formula E Gelar perkara pun telah dilakukan KPK setelah mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan Dari kegiatan tersebut diperkirakan terdapat kerugian negara sekitar Rp160 miliar Yang berasal dari pengeluaran komitmen fee Hal tersebut belum ditambah dengan komitmen fee yang telah dibayarkan Pemprov Untuk penyelenggaraan Formula E untuk dua musim balap berikutnya Total APBD yang telah keluar untuk komitmen fee untuk tiga musim Rp650 miliar Anggaran komitmen fee ini adalah yang menjadi salah satu yang dicurigakan Menjadi keran keluarnya uang APBD yang sejatinya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Justru terbuang sia-sia Sejak awal sesungguhnya kegiatan ini sudah menuai pro-kontra Khususnya di kalangan legislatif Ibu Kota Berbagai pihak dari DPRD, DKI Jakarta sudah khawatir kegiatan ini kontra produktif Terhadap kemajuan Jakarta Ketika publik belum mendapatkan kepastian terkait kasus yang menimpa Anies Meswedan Justru Partai Nasdem secara mengejutkan mengumumkan mantan Menteri Pendidikan Di awal pemerintahan Jokowi itu sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang Padahal saat peletakan batu pertama RS Toto Tentrem pada September lalu Bendahara Umum Partai Nasdem menjelaskan koalisi dan calon presiden akan diumumkan November 2022 Sota kondisi tersebut menjadi pertanyaan banyak pihak Seperti yang ditujukan oleh Sekjem PDIP yang menyebutkan deklarasi yang dilakukan Nasdem Sama seperti kejadian perobekan warna biru dari bendera Belanda di Hotel Yomato Banyak pihak yang mengkhawatirkan manuver partai yang dipimpin Surya Pahlaw itu Membuat tidak fokus kader Nasdem Menduduki pemerintahan terlebih pengumuman tersebut juga dilakukan ketika Anies Meswedan Masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta